Hai cofrens, disini ada soal dimana jari-jari bumi adalah 6,4 x 10 pangkat 6 meter dengan percepatan gravitasi di permukaan adalah 9,8 meter per second kuadrat disini sebuah satelit mengorbit pada ketinggian R dari permukaan bumi dan kita diminta untuk mencari tahu besar kecepatan satelit agar keluar dari orbit dan meninggalkan bumi jadi ini bukan AR ya, tapi agar untuk menjawabnya pertama-tama kita perlu meralat dulu bahwa disini kan pertanyaannya kecepatan satelit tapi disini satuannya meter per second kuadrat semua jadi perlu kita ralat, kita hilangkan kuadratnya terlebih dahulu nah lalu setelah itu kita bisa lanjut untuk menjawab soalnya disini kita tuliskan yang diketahui dari soal ada R besar atau jari-jari bumi yaitu 6,4 x 10 pangkat 6 meter lalu ada nilai G permukaan adalah 9,8 meter per second kuadrat dimana ini adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi jadi kita tuliskan sebagai G per kemudian diberitahu juga tentang ketinggian satelit dimana kita sebut sebagai hasat ketinggian satelit disini adalah R jadi hasat sama dengan R dengan R kecil sat atau jarak dari pusat bumi ke satelit berarti jarak dari pusat bumi ke satelit adalah R ditambah hasat jadikan jarak dari pusat bumi ke satelit berarti ketinggian satelit itu ditambahkan dengan jari-jari bumi jadi disini kita dapatkan R kecil sat nilainya adalah 2R karena hasat tadi adalah R maka R kecil sat nilainya adalah 2x6,4 x 10 pangkat 6 meter nilainya yaitu 12,8 x 10 pangkat 6 meter yang ditanya di soal ini adalah kecepatan agar keluar dari orbit dan meninggalkan bumi atau Vescape atau kecepatan lepas untuk mengerjakannya kita akan menggunakan rumus kecepatan lepas dimana disini rumus jadinya adalah Vescape atau kecepatan lepas sama dengan akar 2G M per R dimana Rnya adalah R kecil jadi G adalah tetapan umum gravitasi M besar adalah masa bumi disini dan R kecil adalah jarak dari pusat bumi ke satelitnya nah rumus jadi ini dari mana sih? rumus jadi ini berasal dari hasil modifikasi persamaan kekekalan energi mekanik jadi kita samakan energi mekanik di kondisi awal dan juga kondisi ketika sudah lepas dari orbit lalu kita turunkan persamaannya dan kita dapatkan hasil bahwa Vescape adalah sekian selanjutnya kita juga akan menggunakan rumus kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi dimana G kecil sama dengan G besar kali M dibagi R kecil kuadrat dimana disini berarti G atau percepatan gravitasi di titik yang kita tinjau sama dengan tetapan umum gravitasi dikali masa bumi dibagi dengan jarak dari pusat bumi ke titik yang kita tinjau tadi dimana disini kita tinjau di permukaan bumi karena kita taunya nilai G per dengan H per atau ketinggian permukaan bumi dihitung dari permukaan bumi sendiri adalah 0 meter jadi R per atau jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi adalah R ditambah H per dimana H per adalah 0 maka nilai R kecil per adalah R dengan demikian disini kita bisa substitusikan G per sama dengan G dikali M bumi dibagi R per kuadrat maka disini kan kita tadi diminta untuk mencari tahu Vescape jadi kita substitusikan juga parameter-parameter untuk Vescape satelit yaitu akar 2G M bumi dibagi R sat dimana disini kita tidak tahu nilai G M bumi maka kita akan modifikasi persamaan G M bumi dari persamaan G per tadi jadi kita dapatkan G M bumi adalah G per dikali R per kuadrat nah kita modifikasi kedua persamaan ini dari Vescape dan juga G M bumi kita satukan dan kita dapatkan bahwa Vescape sama dengan akar 2G per dikali R per kuadrat dibagi R sat jadi kita substitusikan nilai G M bumi yang di baris kedua ke persamaan Vescape disini kita sudah tahu nilai-nilainya baik G per, R per, dan juga R sat R per tadi adalah R besar R sat adalah 12,8 x 10,6 dengan G per adalah 9,8 kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang diketahui dari soal dan kita hitung sehingga kita dapatkan Vescape atau kecepatan lepas satelit adalah 7.919,6 meter per second dimana ketika kita bulatkan kita dapatkan bahwa Vescape adalah 7,9 x 10,3 meter per second jadi jawaban dari soal ini adalah E begitu ko friends sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati selamat menikmati